Pemirsa rumah produksi Clody Permata nampaknya bisa menjadi salah satu referensi bagi Anda yang ingin menghemat dalam pembelian popok bayi. Selain produk yang dihasilkan ramah lingkungan, produk ini juga bisa digunakan hingga 2 tahun pemakaian. Rini sebagai pemilik rumah produksi Clody Permata yang dulu bekerja sebagai seorang guru pada tahun 2018 dan mengundurkan diri dari profesinya sebagai tenaga pengajar untuk mengurus anaknya yang masih kecil. Dan kemudian dari keputusannya mengundurkan diri, muncul ide untuk membuat usaha Clody Permata atau Pemper Skain. Rini mengatakan usaha ini termotivasi dari negara Cina, karena pada umumnya di negara Cina tidak menggunakan Pemper maupun pembalut plastik yang dapat merusak lingkungan serta boros biaya dan banyak mengandung zat kimia. Produk ini mulai dipasarkan di daerah Sumatera Barat, Jawa, Aceh, dan Lampung. Clody Permata baru masuk di daerah Jambi pada tahun 2020 dan baru diterima oleh masyarakat Jambi. Rumah produksi ini juga tidak membuang sisa kain yang tidak terpakai, tapi memproduksi ulang barang yang sudah tidak terpakai tersebut dengan cara disusun rapi dan dijadikan bed cover atau sarung bantal. Serta ada juga yang dibuat untuk menjadi ikat rambut. Rini menjelaskan cara penggunaan Pemper Skain Clody Permata cukup gampang, dan selama 4 jam penggunaan harus diganti untuk menjaga kebersihan dan kehigienisannya. Pemasaran produknya pun juga cukup mudah, yakni melalui akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan juga WhatsApp. Sebenarnya produk yang saya buat ini adalah produk yang awalnya berkiblat ke Cina. Kenapa begitu? Secara umum orang kenal pokok kain, itu adalah pokok Cina. Di Indonesia belum ada. Namun di Indonesia berkembang itu sekitar 2015, di Jawa Timur. Kemudian saya lihat produk luar untuk kita konsumsi di Indonesia itu sangat mahal. Bahkan satu Pempes itu, satu Clody itu harganya bisa Rp250.000. Nah itu nggak tercapai dengan kondisi masyarakat kita. Clody Permata ini selain ramah lingkungan juga ramah di kantong. Cukup mengeluarkan budget Rp600.000 untuk pemakaian 2 tahun, serta tetap aman dan terjaga kebersihan dan kesehatannya. Dan di Lilis Carlina Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!